Pemirsa, meski tanaman padi tidak subur, dampak musim kemarau dan disarang hama. Kini sebagian petani mulai melakukan kegiatan panen bagi tanaman yang telah berusia 4 bulan. Sejak beberapa bulan terakhir, sejumlah sentra produksi pertanian terdampak musim kemarau. Hal itu membawa petadi padi di Jambi seolah tak ada hentinya menghadapi masalah. Pada musim tanam awal tahun 2024 lalu, para petani digempur ladinah hingga menyebabkan musim tanam mundur karena sawah mereka terendam banjir. Bahkan mirisnya, sebagian petani yang telah menanam harus menerima kenyataan pahit gagal panen. Pada musim panen tahun ini, lahan petani malah dilanda kemarau. Hal ini membuat sebagian petani menagis karena padi yang mereka tanam pusoh. Seperti lahan persawahan di desa Rengas, Bandung, kejamatan Jalukau, Buarujambi. Puluhan hektare tanaman mengalami kekeringan. Bahkan padi yang berumur 3 bulan rusak akibat diserang hama walang sagit dan burung. Sehingga padi yang hampir siap panen, kini kondisinya menjadi putih dan sebagian tidak berisi karena diserang hama. Salah seorang petani, Elia, mengatakan tanaman padi yang berusia 4 bulan mulai dipanen. Meski kondisi tanaman yang kurang subur karena serangan hama dan dampak musim kemarau. Biasanya satu tumbuk lahan persawahan mampu menghasilkan 10 karung. Namun kini diperkirakan hanya 3 hingga 4 karung. Bagianlah masak. Kenapa kita serentak di mana? Biar lo masak. Mana nak serentak? Mentah lagi lagi muda. Maksudnya yang masak ini kita tunggu yang masih muda. Masak buruk lagi yang masak itu. Makan hama? Iya, buruk dia. Kalau lagi tengok itu hama, ampu dia. Oh, sudah ada yang ampu ya? Tengok itu. Itu ampu kalau udah masak ini, ampu. Padi apa namanya padi pocong? Kalau padi panen wangi, tak pernah. Saya kalau udah masak, tau. Di musim kemarau tadi, apa dampaknya? Aduh kendala gitu, padi gitu. Aku gak berisi atau macam mana? Aku gak berisi. 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 Mencegir. Bih. Waduh yang gak begitu. Gak berisi. Mutungnya. Mutungnya lah. Masak berisi. Masak berisi. Itu sapi orang sikolah sama. Untuk balok. Banyaknya yang gak bagus nih? Banyak. Itu yang ada apa itu. Yang udah ditanduk, udah ditanduk. Dan nampak. Ini juga sampai sampai kami. Dampak apa itu? Dampak kemarau apa? Sudah tertanam. Ada lap. Kita midewek yang keluar. Ada itu keluarnya ampu. Dalam apa itu kering? Ada lap. Itu banyak untuk menanam itu. Para petani berharap pemerintah dapat memberikan solusi agar mereka dapat lebih sebagat dalam meningkatkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan, terutama di Kabupaten Morojambi. Terima kasih.